assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku mau review ya review ini ada beberapa orang yang mau katanya om tolong sepilin di bagian lolor dong oke kita kita bikin ya bikin video untuk bagian lolor disini ada lolor yang hitam sama lolor yang putih ini semuanya lolor punyanya Yamaha semua ya lolor punya Yamaha kalau misalkan yang putih ini rata-rata real kode 2dp semua jadi gak ada perubahan jadi kode 2dp semua 2dp all ya artinya untuk nmeg lama rata-rata beratnya ini di 13 gram 13 gram untuk nmeg lama kode 2dp ya oke tapi kalau misalkan untuk di nmeg nya dia ada beberapa nih rata-rata warnanya hitam dan beratnya beda-beda kita lihat satu persatu di sini ini beratnya 12 gram ini 11 gram 12 jadi ada ada beberapa yang warna hitam itu beda berat ada yang mulai dari 10 11 12 13 oke nah kalau misalkan yang 11 eh yang 10 itu rata-rata lolor hitam biasanya sih dipakai untuk Xeon kalau misalkan yang 11 gram itu rata-rata dipakai untuk motor Lexi yang 12 gram itu rata-rata dipakai untuk motor enmeg nya yang 13 gram itu rata-rata dipakai untuk air oke terima kasih nanti kita coba untuk pengukuran kalau untuk pengukuran semuanya untuk ukuran loler sentolernya sendiri ini sama semua diameternya ya mau itu dari Xeon sampai ke nmeg oke ini sigmatnya melenceng 6 mili ya ini sigmatnya oh 7 sorry sigmatnya melenceng 7 mili kita hitung kita hitung oh sorry 0,7 mili ya untuk diameternya ini diameter lebarnya kena 11,87 untuk diameter lingkarannya dia kena 20 milian oke untuk ketebalannya diangkatnya dia diangkat 3,84 oke oke kan seperti itu disini kalau misalkan untuk yang nmeg all sama 20 mili sama 20 mili ketebalannya 4,8 diameter lingkarannya 20 mili oh sorry tadi udah sorry ini lebarnya 11,80 jadi sama ya kesini itu sama kalau untuk ukuran diameter sama oke kan cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh , selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thousands oh